Kesalahan fatal dari Partai Demokrat menjelang pemilu 2024 Dan untuk Pak AHY, ini kak yang Anda katakan bahwa pembangunan zaman Pak SBY sudah 70 hingga 90 persen? Lihat ini, ini semua uang rakyat Uang rakyat sebesar 11 miliar rupiah yang telah berubah menjadi semen dan besi yang tidak ada fungsinya lagi Jadi ini yang Anda banggakan Jadi kalau Anda mau tetap bertahan dengan gaya kepemimpinan yang seperti sekarang Maka jangan kecewa kalau 2024 Partai Mersi rata dengan tanah Ada yang mengatakan, zaman dulu tidak ada pembangunan infrastruktur Nyatanya banyak Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya Dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal 70 persen, bahkan 90 persen tinggal gunting pita Setahun gunting pita kira-kira masuk akal gak? Ya kita gak perlu juga diapresiasi Tetapi jangan mengatakan, ini kehebatan kita satu tahun gunting pita Itu namanya Klaiming sesuatu yang Saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian Oke terima kasih telah diletakkan landasan Telah dibangun 70 persen, 80 persen Sehingga kami tinggal 10 persen lagi gunting pita Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak S.B Why not seperti itu? Indonesia sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa Saat ini kita lagi di sebuah gedung mangkrak letaknya di Kupang NTT Sebelum kita sampaikan nama dari gedung ini Mungkin bahwa saudara masih ingat dengan Wisma Atlet di Hambalang Jadi di Jawa Barat punya induknya Yaitu Candi Hambalang Kami di NTT juga punya anaknya Yaitu Candi Wepoi Lebih jelasnya nama dari gedung ini Atau gedung mangkrak ini adalah Gedung Olahraga Remaja NTT Gedung ini dibangun pada zaman Pak S.B.Y. Dan menjadi mangkrak pada tahun 2012 Ketika Pak Andi Malarang yang selaku Menporo waktu itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang Jadi kalau boleh mengutip pernyataan dari Pak S.B.Y. Beta mau sampaikan bahwa Ini jahat bukan? Tapi bersyukur di jaman Pak Jokowi Beliau groundbreaking ulang dari nol Dan eksekusi Mandalika hingga membuat Mandalika Mendunia seperti sekarang Jadi menurut Beta Pernyataan atau sindiran Anda itu Sama saja dengan Anda menampar Pak S.B.Y. Karena Pak S.B.Y. tidak bisa Mengeksekusi rencana pembunan dari presiden-presiden sebelumnya Yang ada beliau hanya membuat rencana di atas rencana Dan supaya Anda tahu Anak SD pun bisa membuat rencana Bahkan Beta sebagai masyarakat awam saja Punya rencana untuk meratakan Anak Candi Hambalang yang ada di NTT Tapi sampai sekarang belum bisa dieksekusi Artinya apa? Artinya siapapun bisa membuat rencana Tapi tidak bisa meneksekusi Jadi kalau Anda menyindir Pikir dulu baru sindir Jangan habis sindir baru pikir Dan jujur Selama 10 tahun Pak S.B.Y. memimpin Beta sebagai warga NTT Cuma merasakan satu pembangunan dari beliau Yaitu Taman Nostalgia atau Gong Perdamaian di Kupang Selain itu tidak ada Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Pembangunan yang dulu sudah 70 hingga 90 persen Itu di daerah mana? Di Dhambalang atau di daerah mana? Dan lucunya lagi Anda berharap Agar Pak Jokowi menyampaikan terima kasih Pada Partai dan Pak S.B.Y. Menurut Beta pernyataan Anda itu Sama saja dengan Ngaur Itu sama saja dengan Anda sudah diberikan hati Tapi malah minta jantung Kenapa minta bedang begitu? Ya karena Dengan Pak Jokowi melanjutkan berbagai Pembangunan mangkrak itu Sama saja dengan Pak Jokowi sedang membersihkan nama Pak S.B.Y. Di mata masyarakat Menanggapi tagar AHY Pemimpin berprestasi yang lagi viral di Twitter saat ini Tapi isinya itu tentang S.B.Y. Lucu kan? Oke AHY Menurut Beta Sendirin Anda pada Pak Jokowi itu Sama saja dengan Anda sedang menyindir Pak S.B.Y. Kenapa Beta bilang begitu? Ya karena Selama 10 tahun Pak S.B.Y. memimpin Beliau tidak bisa mengeksekusi rencana pembangunan dari presiden-presiden sebelumnya Beta ambil contoh jembatan Petuk di NTTM Jembatan itu sudah direncanakan pembangunannya sejak 1980 Tapi apakah Anda melihat Pak S.B.Y. eksekusi jembatan tersebut? Atau mau apalagi? Mandalika Mandalika sudah direncanakan pembangunannya sejak zaman Pak Harto Tapi apakah Anda melihat Pak S.B.Y. eksekusi Mandalika? Ya ada Pak S.B.Y. hanya ke Mandalika untuk membuat ground breaking tanpa eksekusi Ini menginjak hak rakyat bukan? Dan untuk Pak A.H.Y. Ini kak yang Anda katakan bahwa pembangunan zaman Pak S.B.Y. sudah 70 hingga 90 persen Lihat ini Ini saya mau uang rakyat Uang rakyat sebesar 11 miliar rupiah yang telah berubah menjadi semen dan besi yang tidak ada fungsinya lagi Jadi ini yang Anda banggakan Jadi untuk Pak S.B.Y. yang nonton video ini Beta sampaikan bahwa 2024 tenggelamkan Partai Demokrat Sekarang kita mulai dari S.B.Y. yang berpidato di Rapimnas Partai Demokrat Beberapa hari yang lalu Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang Jadi seharusnya kalian yang sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi bukan malah sebaliknya Beta ambil contoh Jembatan merah putih di Maluku Seandainya Pak Jokowi meegois dan tidak melanjutkan pembangunan jembatan tersebut Maka apa yang terjadi? Sudah pasti masyarakat di sana akan mengenang nama Pak S.B.Y. seumur hidup Dan kenangan itu kenangan negatif bukan positif Jadi jangan malah minta jantung kalau sudah dikasih hati bos Lagian Pak Jokowi melanjutkan berbagai pembangunan mangkrak itu untuk selamatkan uang rakyat Selamatkan uang rakyat yang sudah berubah menjadi semen dan besi yang dipenuhi dengan lumut Jadi Pak Jokowi melanjutkan pembangunan mangkrak itu untuk kepentingan rakyat Bukan seperti Anda yang hanya memintingkan diri dan Partai saja Jadi Beta sarankan kepada Anda kalau Anda belum mampu seperti Pak Jokowi mending urus Partai saja bos Karena jujur Beta sebagai masyarakat awam saja bisa melihat bahwa Anda gagal dalam memimpin Partai Atau Anda bisa renungkan sendiri kenapa Pak S.B.Y. harus turun gunung untuk bantu Partai Itu menunjukkan bahwa Anda belum mampu berdiri di kaki sendiri Jadi kalau Anda mau tetap bertahan dengan gaya kepemimpinan yang seperti sekarang Maka jangan kecewa kalau 2024 Partai Mirsi rata dengan tanah Saat ini Beta lagi di tengah-tengah sebuah jembatan megah sepanjang 320 meter Nama jembatan ini adalah jembatan Petuk Dan jembatan ini direncanakan pembangunannya sejak tahun 1980 Tapi itu hanyalah rencana yang dibuat oleh para mantan Dan semenjak naiknya Bapak Presiden Jokowi Jembatan ini mulai dibangun tahun 2015 Dan selesai tahun 2017 Artinya masyarakat NTT di PHP oleh para mantan selama 37 tahun Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil S.B.Y. mengaku bahwa akan turun gunung karena isu pemilu 2024 akan tidak jujur dan adil Dan ada isu demokrat mau dijegal Tidak bisa usung Capres ataupun Cawapres Saat ini Beta lagi di sebuah gedung mangkrak letaknya di Kupang NTT Sebelum Beta sampaikan nama dari gedung ini Mungkin Pak Saudara masih ingat dengan Wisma Atlet di Hambalang Jadi di Jawa Barat punya induknya yaitu Candi Hambalang Kami di NTT juga punya anaknya yaitu Candi Wepoi Lebih jelasnya nama dari gedung ini atau gedung mangkrak ini adalah gedung olahraga Remaja NTT Gedung ini dibangun pada zaman Pak SBY Dan menjadi mangkrak pada tahun 2012 ketika Pak Andi Malarang yang selaku menporo waktu itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang Jadi kalau boleh mengutip pernyataan dari Pak SBY Beta mau sampaikan bahwa ini jahat bukan? Tapi bersyukur di zaman Pak Jokowi Beliau groundbreaking ulang dari nol dan eksekusi mandalika hingga membuat mandalika mendunia seperti sekarang Jadi menurut Beta pernyataan atau sindiran Anda itu sama saja dengan Anda menampar Pak SBY Karena Pak SBY tidak bisa mengeksekusi rencana pembunan dari presiden-presiden sebelumnya yang ada beliau hanya membuat rencana di atas rencana Dan supaya Anda tahu Anak SD pun bisa membuat rencana Bahkan Beta sebagai masyarakat awam saja punya rencana untuk Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton